Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar teman-teman semua hari ini mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dimudahkan segala urusannya dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Tuhan yang Maha Esa amin amin ya rabbal alamin balik lagi bersama saya disini teman-teman saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman tentang 10 menit paham menggunakan jangka bengkok atau outside kaliper oke teman-teman sebelum menonton video ini terima kasih ya teman-teman yang sudah subscribe channel ini ini bagi teman-teman yang belum saya tunggu ya oke teman-teman tanpa berlama-lama yuk kita langsung oke teman-teman ini adalah konstruksi dari jangka bengkok atau outside kaliper ya teman-teman jadi jangka bengkok ini adalah alat ukur tidak langsung yaitu alat ukur sebagai media pengukuran yang tidak langsung menunjukkan besarnya ukuran ya teman-teman jadi teman-teman untuk mengetahui besarnya ukuran teman-teman harus dipandu oleh alat ukur lainnya yang mempunyai skala ukuran alat ukur ini adalah alat ukur kasar ya teman-teman dan biasanya tidak mempunyai skala ukuran tetapi ada juga yang mempunyai skala ukuran tertentu ya teman-teman ke teman-teman bisa lihat dari konstruksi jangka bengkok atau outside kaliper ini ini adalah yang saya pegang disini adalah dratnya teman-teman atau ini adalah ulirnya teman-teman jadi ini yang digunakan untuk mengencengkan kemudian melonggarkan ya teman-teman kemudian di tangan kanan saya ini adalah kakinya yang bengkok ke dalam ya teman-teman kemudian teman-teman ini adalah benda kerja yang berbentuk silindris ya teman-teman jadi jangka bengkok ini digunakan untuk mengukur diameter luar ini bagian yang terluar ini ya teman-teman kemudian yang di dalam ini ini disebut dengan diameter dalam kemudian teman-teman bisa melakukan pengukuran dengan jangka bengkok ini pertama teman-teman buka kaki jangka lebih kurang sama dengan diameter yang akan diukur ya teman-teman kalau misalkan ternyata terlalu besar teman-teman bisa melonggarkan ulir atau dratnya teman-teman dan jika terlalu ketat teman-teman juga bisa mengencengkan lagi ulir atau dratnya kemudian teman-teman melakukan perabaan ya jangan terlalu seret ya teman-teman dan jangan pula terlalu longgar oke gitu teman-teman dalam perabaan ini jangka bengkok melakukan perabaan ini teman-teman harus sangat berhati-hati sekali kemudian teman-teman pengukuran diameter setelah kita lakukan teman-teman juga bisa ini membaca hasil perabaannya itu adalah pada mister baja ya teman-teman teman-teman bisa menggunakan penggaris atau mister baja atau steel rule jadi untuk mengetahui berapa hasilnya ya teman-teman kemudian teman-teman dari contoh yang kita lakukan sekarang hasil pengukuran benda kerja kita sekarang adalah 31 mm ya teman-teman atau 3,1 cm ya teman-teman sekarang kita akan coba mengukur berapa tebal benda kerja ini ya teman-teman teman-teman bisa meletakkan jangka bengkok pada benda kerja yang akan diukur dengan posisi kakinya rapat terhadap permukaan yang diukur ya teman-teman kemudian teman-teman melakukan perabaan jangan terlalu seret dan jangan pula terlalu longgar lepaskan jangka bengkok ya teman-teman dari benda yang diukur dan usahakan posisi pengukuran kita jangan berubah ya teman-teman ukuran jangka bengkok tersebut teman-teman silakan untuk mencoba mengukurnya pada ukuran mister baja ya teman-teman supaya hasil dari pengukuran ketebalan benda kerja kita tadi dapat kita ketahui oke teman-teman untuk melakukan pengukuran dengan mister baja teman-teman saya sarankan lebih bagus mister bajanya teman-teman bisa taruh di meja saja ya teman-teman supaya hasil dari pengukuran dapat seakurat mungkin oke teman-teman ini hasilnya adalah 10,5 mm ya teman-teman oke teman-teman sekarang yang kedua kita lihat penggunaan dari jangka bengkok ini adalah untuk memeriksa kesejajaran bidang ya teman-teman jadi pertama langkah teman-teman itu adalah jepitkan kaki jangka pada dua bidang yang harus sejajar dengan baik ya teman-teman jangan terlalu longgar atau terlalu ketat sehingga terasa jika digeser sedikit ya teman-teman kemudian teman-teman geserkan jangka ke seluruh permukaan jika geserkan antara jangka dengan benda kerja kita ini teman-teman terasa sama berarti kedua bidang kita ini sudah sejajar ya teman-teman kemudian teman-teman memastikan posisi jangka bengkok kita ini juga harus betul-betul tegak lurus mungkin ya oke teman-teman fungsi dari jangka bengkok yang ketiga teman-teman ini adalah untuk mengukur ketebalan benda ya teman-teman teman-teman bisa lihat benda kita ini adalah punya lubang di tengahnya jadi yang kita ukur adalah ketebalan yang paling bawah ya teman-teman langkah pertama teman-teman untuk mengukur ketebalan yang paling bawah dari benda kerja kita teman-teman harus setel dulu jangka bengkoknya ya teman-teman kita posisikan jangka bengkok dengan syarat ukurannya tercatat ya teman-teman sekarang ukuran tercatat kita adalah 20,5 mm ya teman-teman kemudian posisi 20,5 mm ini teman-teman tidak boleh untuk merubah atau memutar dari skrupnya ini ya teman-teman kemudian teman-teman bisa memasukkan salah satu kaki dari jangka bengkok kita ke dalam bagian yang berlobang ini teman-teman kemudian teman-teman bisa mengukurnya dengan bantuan Mr. Baja ya teman-teman dengan salah satu kakinya lagi ini kita dapatkan hasil pengukurannya adalah 14,5 mm ya teman-teman teman-teman harus memposisikannya adalah sejajar dan tegak lurus antara kedua kaki jangka bengkok dengan benda kerja dan alat ukur kita ya teman-teman kemudian hasil dari pengukuran ketebalan tadi teman-teman itu hasilnya adalah 20,5 mm ini adalah ukuran ketika jangka bengkok kita setel kemudian 14,5 mm adalah setelah kita lakukan pengukuran tadi ya teman-teman kemudian tebal dari benda kerja kita adalah 6 mm terima kasih ya teman-teman telah menonton video ini dan silakan teman-teman mempraktekannya langsung dengan cara mengukur apa saja benda-benda yang terdekat dengan teman-teman tentunya jika teman-teman suka dengan video ini silakan di subscribe dan klik jempol ke atas kalau teman-teman gak suka jempol ke bawah dan jika video ini bermanfaat silakan teman-teman share bagikan ke media sosial teman-teman semoga video ini bermanfaat dan tetap berkarya